4.500 aparat gabungan bersenjata jaga ketat Presiden Jokowi selama di Papua. Rombongan Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan tiba di Jayapura, Papua hari ini, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Jokowi dan rombongan diperkirakan tiba di Jayapura pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 4.500 aparat gabungan TNI dan polisi diterjunkan untuk mengamankan Presiden selama berada di Papua. Pengamanan orang nomor satu di Republik Indonesia ini dilakukan secara ketat. Jokowi rencananya berada di Jayapura hingga Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023, lalu bertolak ke Asmat. Setelah kunjungan kerja di Jayapura, Jokowi dan rombongan bergerak ke Kabupaten Kirom untuk mengadiri panen jagung bersama warga setempat. Ribuan aparat gabungan akan siaga mulai dari Bandara Sentani sampai di Kabupaten Kirom. Adapun para pasukan sudah disiagakan mulai hari ini. Siasat Jokowi di tengah ancaman KKB tembak pilot susi air, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua terjadi di tengah isu ancaman kelompok kriminal bersenjata, KKB, terhadap pilot susi air Philip Mark Mertens yang disandera di Kabupaten Duga sejak tanggal 7 Februari tahun 2023. KKB di bawah Komando Egeanus Kogoya sebelumnya telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan. Merespon hal ini, Jokowi mengatakan pemerintah terus bernegosiasi dengan KKB. Jokowi bahkan mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philip. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.